assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman jumpa kembali di channel wangtani bagiku pada kesempatan kali ini untuk video yang akan saya bagikan adalah perkembangan tanaman cabai yang kita tanam secara tradisional ya tanpa dengan mulsa di video sebelumnya sudah saya jelaskan saya memakai bubuk dasar adalah kotoran kambingnya yang sudah menjadi serbuk ini berumur sekitar tiga minggu teman-teman dan disini tanaman cabai saya tembang sari ada beberapa tanaman ada yang three in one four in one maupun five in one ya jadi tanaman cabai kita tanam di pinggir kita 350 pohon sepanjang pinggir parit ya kemudian di tengahnya kita tanamin kacang tanah dan juga pepaya yang dipetakan atas ada wortel ada sawi juga dicampur kemudian ada bawang merah ya teman-teman nanti akan kita perlihatkan di video berikutnya ini sudah kita lakukan beberapa perlakuan ya salah satunya pruning ini kita buang daun-daun yang rusak kemudian pengocoran pupuk bukan peka karena curah hujannya tinggi jadi kita berikan juga kalsium teman-teman dan selain itu juga kita sudah lakukan pemupukan pupuk daun ya di semprot serta pengendalian hama baik dengan pesticida napati maupun pesticida kimia Oke teman-teman ini adalah penampakan seminggu setelah video yang tadi ya teman-teman ini sudah kita lakukan perawatan salah satunya adalah pengocoran pengocoran pupuk ya teman-teman walaupun banyak yang kemuk-kemuk ya supur tapi masih ada ini teman-teman yang terkena stunting yang terkena stunting jadi kita extra ini perawatannya selain pengocoran pupuk handbag kaya serta kita kocor dengan kapur ya teman-teman ini juga kita perlu melakukan pruning ini banyak sekali daun-daun yang tidak sehat kita buang saja tidak masalah ini ya karena sudah banyak sekali tunas air di ketiak daun selain pruning juga kita harus selalu menyiangi rumput ya kumpung masih kecil kita bisa mencabutnya jangan sampai menunggu rumput-rumput atau gulma itu tumbuh subur kita lihat ini adalah penampakan yang sudah dipupuk kemudian juga kita sudah semprot kemarin dengan pupuk daun ya pruningnya juga sudah jalan ini juga sudah kelihatan segar-segar teman-teman perawatannya mudah hanya buangin saja gulma-gulma di sekitaran tanaman cabe kalau kita lihat ini banyak sekali yang berpenyakit ini daunnya karena kemarin memang curah hujan sangat tinggi ini kemudian faktor hama belalang juga luar biasa teman-teman jadi kemarin sempat kita semprot dengan pesticida supaya hama-hama belalang pada minggir ya teman-teman ini banyak sekali yang rusak ini kalau biarkan juga nanti akan mengganggu teman-teman ini umur sudah satu bulan setelah tanam ada beberapa yang sudah mulai muncul bakal bunga teman-teman kita tunggu nanti hasilnya seperti apa karena ini perawatannya murah ya dan biaya investasi di awal juga murah semoga nanti hasilnya mahal teman-teman tidak seperti biaya di awal ya doakan saja semoga ini tanaman cabainya sehat-sehat kita tutup saja ini ya di bawah kalau kita lihat pertumbuhannya memang lebih cepat ketika kita beri pupuk kocor ya teman-teman ya kalau kita pupuk kocor sangat cepat diserap kemarin kita pakai NPK ditambah kalsium boron kita kocor seminggu sekali kemudian untuk pupuk daun dan pasti sidana batu untuk menanggulangi hama serangga juga seminggu sekali cuma berbeda jadwalnya selisih tiga hari teman-teman jadi tiga hari kita kocor tiga hari berikutnya kita semprot rutin setiap minggu seperti itu sehingga kalau kita lihat tanamannya ini kelihatan segar-segar dan sehat-sehat daunnya juga hijaunya hijau tua ya teman-teman ya oke demikian teman-teman video dari saya semoga bermanfaat ini kalau yang tidak bagus kita potong saja pucuknya kita besarkan tunas-tunas yang ada di ketiak daun karena kalau pucuknya sudah keriting nanti malah akan menular ya oke teman-teman jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe di channel wongtani bagi kuk dukung terus channel ini semoga selalu bisa menghadirkan video bermanfaat buat kita semua Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh